Inilah momen para pemotor trail menggilas tanah Rancaupas, di mana bunga rawa atau bunga Rancaupas tumbuh. Momen itu terjadi saat gelaran motor trail di Rancaupas pada Minggu, 5 Maret 2023. Dalam video itu, tampak ratusan pemotor trail terjebak di tanah lumpur, tempat di mana bunga abadi Rancaupas itu tumbuh. Ban motor trail mereka kesulitan keluar dari lumpur karena tanah yang mereka lindas berupa lumpur. Tampak terdengar mesin motor trail meraung-raung saat berusaha lepas dari lumpur rawa. Gelaran motor trail di Rancaupas juga jadi kontroversi karena para pemotor trail membakar motor panitia karena dinilai tidak profesional, sehari berselang, rawa tempat bunga abadi. Rancaupas itu hancur berantakan. Mang Uprit, petani di sekitar Rancaupas yang membudidayakan bunga abadi itu, murka, video Mang Uprit marah-marah viral. Dia mengaku, selama ini, menanami bunga rawa tersebut di Rancaupas. Namun gelaran motor trail pada Minggu, 5 Maret 2023, menghancurkan bunga rawa yang dia tanam, rupanya, di Rancaupas memang banyak ditemukan bunga rawa atau bunga abadi yang tumbuh subur. Meski disebut bunga abadi, bunga rawa Rancaupas ini tidak sama dengan bunga Edelweiss, yang kerap disebut bunga abadi. Namun keduanya punya kesamaan, yakni tidak layu setelah dipetik, bunga abadi di Rancaupas berbentuk seperti payung, berwarna putih dan terdapat bintik-bintik hitam, diameter lingkaran sekira 3 cm dan memiliki tangkai yang panjang. Sedangkan daunnya berwarna hijau panjang dan lancip di ujungnya, seperti daun pandan, namun tak memiliki wangi khas pandan, mungkin kini tak banyak orang yang tahu terdapat bunga yang karakternya seperti bunga Edelweiss. Di Rancaupas bunga tersebut kini masih tumbuh subur, di rawa tapi terlihat belum ditata, klaster manajer Kawah Putih, Rancaupas dan Patuhar Resort, Trisna Mulyana, pada 2021 sempat mengatakan, bunga abadi jenis itu hanya ada di dua daerah, yakni Ciharus, Kamojang Kabupaten Garut dan di Rancaupas. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!